Jadi dampak dari ketiak hilafah itu bukan perkara yang sepele, ini perkara yang sangat serius. Ketika hilafah Islam yang runtuh, 3.19.24, respon dunia Islam tentu saja berduka. Sedih kehilangan institusi politik yang selama ini membawa maruahnya martabat umat Islam dan menjadi kebanggaan umat Islam sedunia. Maka berdilai komite hilafah-komite hilafah di Tatar Sunda. Ada di Batavia, ada di Dutuzor, ada di Cianjur, ada di Jampang Kulon, Majalengka, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, umat Islam tetap mengerahkan upayanya. Hingga tiba datangnya masa penjajahan Jepang. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, ternyata politik edukasi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Untuk kalangan bumi putra itu dengan mengedepankan plotisme, menjarakan atau menganggangkan berkenaan dengan keyakinan keagamaan, Maka lahirlah kalangan terpelajar yang menjadi orang-orang sekuler, netral terhadap agama, bahkan kemudian anti terhadap syariat agama. Tokoh-tokoh Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara. Sementara itu, kelompok nasionalis sekuler menolak keras ide tersebut. Ide tentang hilafah itu diketahui atau dipahami oleh umat Islam. Itu adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa hilafah itu memang betul-betul ajaran Islam. Ia gerakan ke lembaga ke Indonesia, terutama ke wilayah Katar Sunda. Ternyata, satu sendiri yang tak ada di dunia kan, iya mah gerakan internasional. Aboh, saya ngerasa langsung ke usia, itu tak?